selamat malam semuanya ini FTOG edisi 16 April 2024 malam ini seperti biasa kita akan memberikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar ini FTOG edisi terakhir edisi kemarin 15 April ada sekitar 4 ide yang masuk di kolom komentar yaitulah yang akan dibahas di FTOG malam ini jadi apabila Anda ingin banyak melihat pembahasan di FTOG selanjutnya tulis di kolom komentar FTOG edisi malam ini edisi 16 April ketik kode sahamnya dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTOG selanjutnya oke kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama kita akan masuk ke pembahasan ISG terlebih dahulu karena seperti biasanya ISG kita bahas di awal hari ini ISG turun sempat hampir 2% lebih kita coba cek dulu penutupan sore tadi gap down penutupan terakhir di 7290 dan tadi sempat turun sampai dengan 7060an atau 7070 di bawah di 7100 lalu di penutupan naik ke 7160an ya ini adalah penurunan setelah libur panjang jadi sentimen-sentimen yang ada saat kita libur itu terakumulasi menjadi satu dan market menyimpulkan untuk turun sampai dengan 1% lebih apa yang menyebabkan penurunan sudah saya bahas ada 2 ya paling setidaknya ada 2 ya terkait yang lain-lain seperti corporate action di beberapa saham dividend dan sebagainya itu mungkin juga menyebabkan penurunan tetapi secara umum memang market saat ini khususnya untuk bursa kita ya bisa dikatakan sedang merespon pelemahan rupiah yang hampir ya bisa dikatakan mendekati mendekati level yang hampir sama dengan saat pandemi kemarin ya di 16 ribuan dan kalau begitu artinya kan ada capital outflow ada orang jualan aset-aset yang ada di kita sehingga ya itu menjadikan pelemahan atau penurunan dan faktor yang kedua atau sentimen yang kedua itu adalah terkait konflik yang sudah kita bahas di FTOG kemarin ya di respons secara negatif dengan jualan yang ya ikut membuat ISK turun tentunya ya jadi secara umum memang kita lihat dari bursa kita posisinya sudah cukup tinggi seperti yang saya bahas di FTOG sebelum libur lebaran yang lalu ada yang tanya kenapa kok PTR bersih-bersih barang gitu ya portfolio-nya sisa cuma beberapa saham saja cash-nya hampir 90% gitu ya karena ya mengantisipasi adanya sentimen-sentimen yang negatif muncul setelah libur lebaran ya kalau kemarin ada nanya kenapa kok tidak ada transaksi dalam perdagangan terakhir di bulan sorry di sebelum libur lebaran gitu ya salah satunya adalah mengantisipasi hal ini namun seperti yang kami sampaikan di FTOG kemarin setiap penurunan ISG merupakan kesempatan dan penurunan ini memang sudah kita sampaikan di awal bulan April yang mana kita menarjetkan penurunan ini berada di area 7100 sampai dengan 6940 ini adalah level yang masih tergolong ya masih wajar jika turun di bawah 7000 memang secara persentase cukup signifikan jika turun ke sana namun apabila kita lihat dari teknikal disitu penurunan itu masih dalam trend naik jadi kalau ada yang nanya oh ini apakah akhir dari bursa kita apakah ini crash apakah ini kiamat ya kalau saya bilang ini adalah penurunan yang wajar respon dari market melihat sentimen-sentimen yang ada dan belum merubah trend untuk saat ini apakah ini merupakan awal dari penurunan yang lebih jauh atau lebih dalam saya masih melihat tajet turun kita di bawah 7000 yaitu di 6900 karena di bawah situ terdapat sebuah gap terbuka yang possible untuk ditutup dalam kurun waktu jangka pendek gitu ya mungkin di bulan ini atau bulan depan bulan Mei yang biasanya turun dan ini ya seperti yang kami sampaikan di FTO kemarin penurunan-penurunan ini ya masih belum akan seperti pandemi yang lalu ketika kita bisa melihat penurunan yang signifikan dan juga banyak saham kita dapatkan di harga yang sangat-sangat bagus gitu ya tetapi setidaknya penurunan hari ini membuat ruang gerak menjadi lebih lebar beberapa saham juga break out atau break down dari supportnya sehingga ruang geraknya lebih volatile dan lebih ya lebih seksi untuk ruang naiknya nanti ketika dia ripal gitu ya jadi selalu pandang penurunan itu sebagai peluang jangan sebagai wah ini akan seperti ini seperti itu hal yang negatif sehingga membuat kita menjadi secara psikologis terganggu ya jadi kita harus fokus untuk mencari peluang gitu ya makanya jalankan strategi dengan baik dengan disiplin stop loss ya stop loss menahan cash on hand ya ditahan cash on handnya jangan sampai anda melawan aturan ya kalau di ptr sudah jelas aturannya ya berapa cash on hand yang ditahan berapa saham yang kita harus punya di portfolio berapa stop lossnya berapa tp nya itu sudah sangat clear jadi saya rasa tinggal ngikutin aja semuanya akan baik-baik saja seperti halnya momen terburuk di market itu ya di 2020 yang lalu buktinya anda bisa lihat di 2020 seperti apa kinerja kita anda bisa cek di laporan kinerja di bulan-bulan yang anda ingin lihat di 2020 lihat ya 2020 sebelumnya sebelum pandemi flat justru setelah crash kinerja ptr lihat ya oke di 2020 malah justru seperti ini dan ini berlanjut sampai dengan sekarang jadi dari situ kita banyak belajar dari situ kita bisa melakukan improvisasi pada sistem dan strategi ya dari situlah kita akan mendapatkan peluang itu makanya saya tidak pernah menyarankan kalau market begini ini harusnya istirahat dulu ini harusnya pindah ke bursa lain saya rasa ISK turun tetap ada saham yang naik ISK naik ada saham yang turun jadi ya tinggal kita aja fokus ke saham yang kita cari jangan terlalu terpengaruh oleh kondisi market yang kita tidak trading ISK namun kita perlu tahu kondisi seperti itu apa yang kita kira-kira bisa kita manfaatkan kita explore dan kita eksploitasi semaksimal mungkin dan sekarang hari ini pun ketika market crash sore tadi saya lihat PTR masih bisa profit di satu saham artinya tidak ada masalah oke kita lanjut ya ke pembahasan ide-ide yang masuk di kolom komentar payev tolong bahas dampak perang Iran Israel terhadap saham perbankan di Indonesia tidak ada dampaknya secara fundamental tidak ada menurut saya seperti itu dampaknya mungkin sahamnya turun karena terkena dampak jualan orang-orang big fan tentu saja yang saham-saham big caps salah satunya saham bank BCA BRI ya bang diri terdampaknya itu sahamnya turun bukan karena fundamentalnya jadi jelek karena perang enggak saya rasa belum ke situ arahnya jadi yang terjadi di sana tidak terdampak langsung ke sini sejauh ini menurut saya seperti itu nanti nanti kalau ada kajian-kajian lagi pasti tim kami akan memberikan edukasi di atau informasi inside di website dan di telegram atau di instagram dan social media yang lain kira-kira penurunan hari ini masih awal ya pak mau serok saham bank kayak BBRI tapi PIR belum ada instruksi oke BBRI apakah sudah saatnya beli gitu ya ini belum sampai ke 0,618 dan ini masih belum seperti 2020 ketika kita beli dapat di 2000an gitu ya kita dapat di bawah sini loh ya ini masih jauh dari situ ya kita gak akan insert disini ya tapi setidak-tidaknya kita akan lihat jangga pendek itu 0,618 itu 5200 itu pun belum tentu kita beli tapi kalau dia sampai patah trend dari yang ini mungkin kita akan menunggu dia turun di 4700 atau kalau sangat bagus sekali dia akan turun ke 3700 jangan ditunggu di 2000 ya susah ya kita gak akan dapat di 2000 lagi kemungkinan besar mungkin 70% lebih kemungkinan untuk turun ke 2000 akan sulit masuk akal kalau terjadi market crash bukan karena BRI yang bermasalah tapi kalau market crash pastinya ya duit besar akan keluar dan duit besar itu dimana ya salah satunya di BRI tentunya yang menyebabkan penurunan bukan karena BRI-nya jelek bukan tetapi karena memang tekanan jual orang-orang yang memiliki dana besar mencabut uangnya dari market dari barang-barang seperti BRI ini sehingga menyebabkan tekanan jual tekanan jual itulah yang membuat penurunan sahamnya seperti itu jadi kalau kalau saya kalau saya secara teknikal melihat teknikal dari BRI ini secara fundamental gak akan saya komentari karena fundamental anda sudah tahu lah kita paling tidak nunggu di 4700 itu pun saya akan masih memilih yang lain saham yang lain maksudnya gitu ya tetapi kalau sampai di bawah 4000 kemungkinan besar probabilitas kita untuk mengakumulasi atau mereakumulasi barang-barang kita yang kita sudah jual beberapa tahun yang lalu itu mungkin bisa terjadi di PIR ya tentu saja di PIRS enggak kalau di PIRS kita cuma beli satu saham ya untuk bank BRIS ya bank syariah yang lain belum bisa memenuhi syarat investasi kita oke begitu waduh Gotoh semakin dekat dengan 50 pak mohon view-nya masih bisakah rebound dulu berapa targetnya maksudnya target rebound gitu ya kan sudah saya bilang cepat atau lambat ya dia akan kesana arahnya jadi kalau ada kenaikan dimanfaatkan lah sebaik mungkin sementara ini dia masih konsolidasi di dalam trend turun ya jadi kalaupun kenaikan masih di bawah trend turun yang ini ya mungkin dia masih bisa naik ke 69 atau 70 itu masih memungkinkan semoga tidak tembus ke bawah 63 ke bawah kalau tembus 63 ke bawah kecil kemungkinan untuk dia bisa balik ke 70 dalam jangka pendek oke pak bahas saham cuan kira-kira masih bisa naik sampai berapa apakah masih cocok buat swing kita akan lihat secara teknikal untuk swing dia sudah naik ya posisinya ya sudah naik sekitar banyak ya secara persentase mungkin ruang naiknya masih ada dan cukup untuk kita tradingkan ya mungkin kalau kita mengincar MA60 karena MA60 ini cukup valid ya mungkin di sekitar 10% itu upside-nya sampai dengan 19% kalau dia bisa tembus nah yang menjadi masalah bukan upside yang menarik tetapi risk-nya sudah tidak menarik lagi karena sudah di atas batas maksimal loss PTR 5% ya disini risk-nya dalam proses naik ke target tadi yang saya sebutkan itu cuan saham Petrindo ini dia bisa saja mengalami koreksi sebesar 9% artinya kan ya harus menunggu dia turun sampai dengan agar risk-nya bisa di bawah 5% atau di bawah setidaknya di 5% ya paling tidak di 5.400 itu mungkin akan lebih menarik kalau kita beli secara risk secara risk dan secara reward atau return-nya atau potensi upside-nya pastinya juga akan lebih besar gitu ya tetapi di harga saat ini masih ada ruang naik sekitar 9% tadi ya tetapi sekali lagi risk-nya sudah di atas toleransi PTR jadi saya akan bilang tidak rekomen di harga saat ini meskipun ruang naiknya ada ingat ya saham yang potensi naik besar pun kalau risk-nya tidak menarik tidak akan direkomendasikan di PTR karena risk-nya sudah terlalu besar buat kami yang terpenting adalah konsistennya bukan profit besarnya profit besar sekali habis itu boncos kan percuma yang penting adalah buat kami adalah konsistennya jadi kita terus akan menjaga loss minimal seminimal mungkin baik sudah saya jawab ide-ide yang masuk di kolom komentar yaitulah yang kita bahas makanya kalau Anda ingin melihat banyak pembahasan tulis di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di GIFTALK selanjutnya terima kasih untuk Bapak-Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide untuk GIFTALK malam ini dukung kami dengan klik like bagi yang belum subscribe silahkan subscribe itu saja mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selamat malam dan selamat beristirahat selamat menikmati selamat menikmati